Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya Hai jumpa lagi di channel saya ini harika otarin temen-temen ya temanya hari ini kita mau membersihkan injektor ya dengan caranya apa dengan alat yang sederhana caranya seperti ini bahannya kita menggunakan pentil tubers ya temen-temen ya penting untuk bantuan tubers seperti ini beserta tutupnya ya nanti ini tutupnya itu dipolongin ya temen-temen ya fungsinya sebagai tempat untuk masuknya karbu injektor sebenarnya temen-temen ya kita menggunakan ini untuk membersihkan injektor ya temen-temen ya jadi ini ya caranya seperti ini yang ada di karbu injektor benar ini kita masukkan di kebangsaan temen-temen ya hanya ditutup pentil tubers ya temen-temen ya jadi alatnya kita hanya menggunakan pentil tubers beserta tutupnya yang kita sudah bolongin yang temen-temen ya nah dan untuk besoketannya teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini merakai sendiri atau bisa langsung di dicemperkan kabel ke aki temen-temen ya untuk akhirnya kita bisa menggunakan dari motor itu sendiri ya di cukup mudah dan gampang caranya seperti ini ini sambil kita tahan ya seperti ini nah ini soalnya kita masukkan di sini ya kemudian ini kita pegangin dan ini nanti kita tekan nah seperti ini temen-temen ya nah seperti ini maka eh dengan sistem penyempetan seperti ini injektor akan bersih temen-temen ya nah ini nggak perlu beli alat yang mahal yang kalau bengkel-bengkel di pinggir kota ya teman-teman ya yang jauh dari alat-alat yang cantik teman-teman bisa menggunakannya seperti ini menggunakan cara seperti ini ini hasilnya pun tidak salah dengan yang modern ya teman-teman ya cukup dengan alat yang sederhana tapi hasilnya memuaskan nah oke seperti ini jadi kalau teman-teman ingin membuatnya ini cukup mudah ya apalagi dipengkel-pengkel pasti banyak bekas-bekas pentil bantu keseh teman-teman ya seperti ini oke eh sekilas info mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya cara mudah membersihkan injektor dengan menggunakan alat yang sederhana oke sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh